Militan Hezbollah menembakkan lebih dari 100 roket ke kota Haifa Israel pada Selasa, 8 Oktober 2024. Serangan terhadap kota pelabuhan ini adalah yang terbesar sejak perang dimulai. Beginilah penampakan gedung-gedung di Haifa setelah diserang roket dari Lebanon. Terlihat rumah hingga kendaraan milik warga Porak Poranda. The Times of Israel melaporkan seorang wanita terluka akibat terkena pecahan roket. Sementara itu pihak militer mengklaim sebagian besar roket berhasil ditembak jatuh. Namun beberapa juga lolos dan meledak di pinggiran kota Haifa, Kiryat Yam dan Kiryat Motskin. Serangan skala besar itu terjadi tak lama setelah wakil pemimpin Hezbollah Naim Kassem berpidato. Ia mengatakan bahwa kemampuan militer Hezbollah masih utuh. Menurut Kassem, setiap pimpinan yang terbunuh langsung diganti sehingga tidak ada kekosongan jabatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!